Bacaan di Terkisabtu 24 Februari 2024, hari biasa Pekan Prapaskah pertama. Bacaan dari kitab ulangan. Di Padanggurun seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini, Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini, engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula, Tuhan telah menerima janji daripadamu. Bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya. Seperti yang dijanjikannya kepadamu. Dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Seperti yang telah dijanjikannya. Untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yang mencari dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu. Supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapanmu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, Kamu menjadi anak-anak bapamu yang di syurga. Sebab ia telah membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Karena itu, haruslah kamu sempurna sebagaimana bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.